Nah setelah aku guyur dengan air dan keadaannya tetap sama tidak ada yang luntur Nah guys tuh hasilnya tetap aja ya masih sama seperti di sana stay banget foundation yang kita gunakan ya jadi gini awet banget anti-air ya Nah ini tuh amazing banget ya guys tuh tidak luntur tidak nempel biar kita guyur dengan air ya Hai guys balik lagi di channel aku bestinur sahaja di video kali ini aku bakal sharing lagi ke kalian yaitu tips sederhana Bagaimana cara memakai foundation Viva itu agar terawet seharian maksudnya itu biar tahan lama anti-air ya atau proof water kayak gitu dan hasilnya itu lembut melekat banget aman dipakai di wajah kita itu anti badai ya jadi hujan apapun itu kita nggak takut si foundation kita itu luntur nah disini ada tips sederhana buat kalian supaya kalian tahu dan jelas simak video ini sampai selesai jangan di skip ya guys Oke langsung aja aku bakal kasih tahu kan ke kalian nah sini aku ada aku pakai foundation Viva ya guys foundation Viva ini murah ya ini aku beli hanya 2500 aja ya tapi buat price sih nggak tahu beda-beda ya di mana kalian tempatnya tinggal itu cek sendiri di tempat kalian nah disini aku beli 2500 aja murah ya dan ini skincare jadul ya dari Viva tapi ini bagus banget ini aku pakai yang foundation yang varian dari Bengkuang ya dan ini bagus banget halus teksturnya itu ya dan wanginya juga wangi banget tidak yang nyegrak wanginya tuh wangi halus kayak gitu ya pokoknya kalian tahu lah ya ini skincare ini bagus juga dari Viva ini kalian semua tahu dan mungkin kalian juga semua pada punya di rumahnya ya dan sebenarnya dipakaikan begini aja sih juga sudah bagus ya guys tapi disini aku bakal kasih tahu tips ke kalian caranya agar ini tuh melekat di wajah kita sampai 24 jam itu anti luntur ya jadi hasilnya itu bagus dipakainya tahan lama proof water jadi siapa sih yang nggak kepengen punya foundation seperti itu Nah guys tips ini tuh sebenarnya sederhana banget ya kita memakai barang yang atau produk yang sederhana tapi ini hasilnya looknya itu bisa luar biasa Nah ini loh guys rahasianya untuk agar foundation kita itu jadi look mahal awet dipakai hasilnya bagus ya dan proof water atau itu nggak nggak luntur jika kena air ya jadi ini rahasianya kita padukan dengan baby oil ya guys disini aku pakai baby oil Johnson kalian bebas boleh pakai baby oil apa aja dan kedua bahan ini guys jika kita campurkan itu hasilnya bagus banget di wajah kita nah langsung aja ya guys biasanya kalian boleh pakaikan ke telapak tangan jika sekali pakai ya guys tapi jika kalian ingin membuat restock mempermudah untuk di apply ke wajah kapan aja kalian inginkan jadi kalian boleh pakai bikin raci kedua bahan ini ya sekaligus banyak sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan simpan di wadah tapi disini aku hanya kasih taukan ke kalian cara aku aku nggak pernah restock ini ya aku hanya pakai sekaligus aja di telapak tangan jika aku ingin memakai aku tuangkan secukupnya dari foundation ini kemudian aku tambahkan secukupnya juga dengan baby oil nah disini sebagai contoh guys disini aku bakal tuangkan disini ya tuangkan secukupnya ke wadah seperti ini guys ya ini secukupnya aja kemudian juga nggak pakai seberapa-seberapa cuman pakai kira-kira aja ya secukupnya nah disini aku bakal tambahkan dua tetes dari Johnson baby oil ya nah kemudian aduk rata guys ya aduk rata aja seperti ini ini bakalan bagus banget guys hasilnya tapi pastikan kedua bahan ini merata lu ya guys ya jangan sampai masih ada yang gumpal-gumpal gitu ya jadi teksturnya tuh seperti ini jadi lembut sebenarnya ini foundation murah ya tapi kalau kita bisa menyiasati sesuatu yang murah itu bisa menjadi bagus dan mahal kenapa tidak kita lakukan ya Nah semoga kalian yang belum tahu tips ini semoga menonton dan bisa meniru tips aku skin care yang bagus anti badai ya dan proof water jadinya enggak mudah hilang jika terkena air ya Nah kemudian setelah begini guys bebas aja cara mengaplikasikan ke wajah kalian ya biasanya kalian gimana itulah yang kalian pakai caranya ya Nah itu tuh itu udah selesai gas udah jadi ya jadi mudah banget ya jadi untuk menghasilkan foundation yang bagus rahasianya yaitu tadi hanya kita tambahkan baby oil jika kalian enggak punya baby oil kalian boleh pakai minyak zaitun sama saja ya Nah setelah begini guys itu udah siap kita pakai untuk foundation kita ya jadi cara pengaplikasiannya juga terserah kalian ya sesuaikan dengan kebiasaan kalian masing-masing nah disini aku bakal pakai kan dengan cara aku aku biasanya pakai aja langsung ditotol ke wajah seperti ini ya guys seperti ini saja dan ini tuh teksturnya lebih lembut pada dasarnya si foundation Viva ini kan apa ya guys encer gitu ya tapi juga enggak encer banget enggak kental banget sebenarnya Oke tapi kalau setelah kita oleskan merata foundation ini bakal kayak cepat hilang gitu ya Nah dengan trik seperti ini guys coba kalian di rumah ya setelah nonton video ini apa praktekkan atau buat foundation kalian yang murah itu dengan cara ini dan kalian bisa memiliki foundation yang rupnya itu mahal dipakainya itu awet seharian anti badai anti air ya anti petir Nah seperti ini guys setelah aku oles merata biasanya aku langsung ratakan dengan memakai sponge atau beauty blend kayak gini ya guys pakai tangan juga enggak papa sama aja yang jelas pokoknya ratakan ke seluruh wajah ya basicnya sama kayak kalian memakai foundation aja cuman ini rahasia untuk awet dan tahan lama 24 jam di wajah kalian itu tambahkan dengan baby oil dan ini tuh enak banget lembut banget hasilnya teksturnya itu sama kayak kita memakai apa ya merek yang Maybelline kayak gitu ya enggak beda itu bagus banget ini seperti kalian lihat sendiri ya teksturnya juga sekali dia itu ini langsung meresap guys meresap ke wajah kita jadi itu bagus banget swear pokoknya bagus banget aku enggak bisa berkata-kata baru ini aku menemukan produk Viva itu bisa sebagus ini karena kita kombinasikan dengan bahan yang lainnya jadi ini hasilnya nah bagus ya dan shiny ratakan saja juga semuanya ya jadi biasanya aku begitu aja langsung pemakaian aku enggak restock karena ini karena ini mudah untuk ngelakuin ya guys aku enggak pernah restock cuman langsung aja aku pakai di telapak tangan aku tambahkan dengan baby oil atau dengan minyak zaitun aja lalu kemudian aku pakai kande sebagai foundation aku nah bagus ya guys ini lebih bagus jika kalian tambahkan lagi dengan compact powder atau bedak tabur dari Viva nah disini karena aku video ini hanya mengajarkan kalian tips untuk membuat foundation itu agar looknya bagus tahan kan lama dipakai anti air anti badai dan proof water ya dan itu aku hanya segini saja buat nah guys ini tuh covernya dapet banget ya jadi simpel kan cara ngerjainnya dan hasilnya itu bagus luar biasa ya kan so enggak ada salahnya buat kalian jika ingin melakukan cara ini untuk kulit wajah kalian nah guys ini dia hasilnya dari kita mencampurkan foundation dan baby oil ya jadi ini tips yang sederhana tapi hasilnya luar biasa ya semoga tips ini berguna buat kalian semua disana dan kalian juga mencobanya di rumah nah ini guys hasilnya bagus kan lumayan nah ini adalah tips secara sederhana tapi hasilnya itu itu luar biasa sekalian wajib banget mencobanya guys ya dan ini tuh teksturnya langsung padat ya langsung padat dan disini aku bakal tunjukkan ke kalian ya Nah disini tuh enggak enggak nempel dan aku bakal tunjukkan ke kalian bakal aku siram pakai air ya Nah guys ini aku bakal siram pakai air ya nah setelah aku guyur dengan air dan keadaannya tetap sama tidak ada yang luntur so kalian harus mencobanya guys skincare murah tapi hasilnya itu luar biasa jika kita tahu bagaimana menyiasatinya ya dan create sendiri nah guys tuh hasilnya tetap aja ya masih sama seperti disana stay banget foundation yang kita gunakan ya jadi ini awet banget anti air ya so buat kalian semoga kalian juga mencobanya di rumah ya dan enggak ada salahnya jika cara ini atau cara yang sederhana ini kita sharekan lagi ke teman-teman kita yang belum tahu ya guys jadi benar-benar hasilnya itu luar biasa ya guys ya foundation FIFA dipadukan dengan baby oil atau minyak zaitun kalau enggak ada nah ini tuh amazing banget ya guys tuh tidak luntur tidak nempel biar kita guyur dengan air ya so tips ini semoga berguna buat kalian semua disana ya dan kalian mencobanya memakai foundation kalian masing-masing dan tambahkan dengan baby oil setiap pemakaiannya jadi biar foundation kalian itu awet tahan lama seharian di kulit wajah kalian coveragenya dapat banget stay tetap di wajah kalian enggak bergeser disiram air pun kena air berhujan kena air apapun itu enggak bakalan tergeser nah ini adalah tips yang bagus buat kaum wanita semuanya disana dan yang jelas tips ini sangat bagus untuk kalian semua ya para remaja dewasa emak-emak dan itu nenek-nenek juga semuanya yang penting kaum wanita ya jadi tips ini buat kalian semuanya so selamat mencoba dan selamat memiliki foundation yang sederhana tapi hasilnya luar biasa Oke guys thank you for watching jangan lupa like dan subscribe pada channel ini dan kemudian tonton-tonton juga video-video aku yang lainnya thank you guys bye Hai selamat menikmati